Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi setelur-setelur pecinta burung berkutut dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah S.A.W.T. Amin, amin, ya Rabbul Alamin malam ini kami ingin berbagi tips bagaimana cara memegang burung berkutut lokal keselangan kita secara aman pertama-tama kita pegang burung berkutut kita kita keluarkan baru kita balik burung berkutut perhatikan pegang kepala masukkan di celah-celah dari kita nah, demikian ini kemungkinan burung lepas karena kecil karena leher ini tercepit kalau dia melepas tinggal kita keraskan cuma kita jangan terlalu keras jangan terlalu rapat dan jangan terlalu sedang-sedang saja ini adalah pengunjian tinggal kita pegang nah, ini untuk siapa tahu kita mau melepas badannya atau mau mengelos-ngelos badannya biar relis kulinya di bagian kepala ini jangan terlalu rapat jangan terlalu sedang-sedang saran untuk teman-teman yang belum merasa yakin apabila pengen memegang atau mengeluarkan burung berkutut lokal alamnya atau pengen memegang di tangan pengen meluarkan dari sangkar saran saya lebih baik berada dalam kamar atau di dalam ruangan dulu seumpama lepas burung ini tidak akan kabur dari kemana tapi kalau sudah yakin silahkan dipegang nah, kita pegang baik-baik nah dari posisi kepalanya nah, ini ini trik ini 90% aman burung kita tidak akan kabur itu saja trik cara memegang burung berkutut lokal kesayangan kita waktunya kita ingin memegang secara aman kemudiannya di bagian kepala yang kita kendalikan di dua jari kita ini biar posisinya aman kita keluarkan tidak kabur atau tidak terbang itu saja terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh